Baduy itu tidak punya sahadat Sahadat yang dibaduy itu adalah sahadat kafir Sahadat musri Assalamualaikum Yudho Salam Rahayu Salam sejahtera Salam kesuksesan salur Kembali bertemu dengan Mang Baduy yang tentunya masih di Mang Baduy Channel Channelnya Informasi dan wisata Budaya yang ada di Provinsi Banten Semalam Mang Baduy Sempat iseng buka-buka Facebook Disitu ada orang Mang Baduy membuat status tentang Budaya dan kearifan Lokal Baduy Disana juga mereka mengangkat tentang sahadat Baduy Disitu ada beberapa komentar yang membuat Mang Baduy agak sedikit Tersenyum Salah satunya komentar yang menyatakan bahwa Baduy itu tidak punya sahadat Sahadat yang dibaduy itu adalah sahadat kafir Sahadat musri Yang nantinya akan dibakar di neraka jahana Disini Membalu hanya menggaris bawah Ajaran Sunda Wimitan itu adalah Hilfuk penyatuan diri kita dengan alam Raksa diri bening alam Raksa diri bening gusti mahasuci Artinya Penyatuan diri kita dengan alam Bagaimana kita mengelola alam Mengayomi alam Menjaga alam Dan sampai diruksa Yaitu penyatuan diri kita dengan Tuhan Maha Esa Bagaimana kita menjentai sesama Menghargai sesama Menghormati sesama Terlebih Menghormati Nukawasa Kalau dalam orang Baduy menyebutnya Sanghyang Tunggal Batara Tunggal Anging Auloh Baik dur Membalu semuanya Ketika kita berbicara tentang konteks sahadat Disini kita harus bisa jelas mengartikan Apa itu sahadat dalam hukum Islam Sahadat Dan apa itu sahadat Di dalam kurukunan di budaya Baduy Karena ada perbedaan Sahadat dalam syariat Islam Atau dari golongan kita orang-orang Muslim Sahadat itu adalah merupakan Intisari penyaksian kita Tentang keyakinan kita terhadap Allah SWT Dan Muhammad sebagai Rasulnya Yaitu bentuk Pernyataan diri Atas keyakinan kita Penyaksian diri Sebagai saksi Bahwa Allah itu Tuhan yang satu Dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Namun Kalau kalimat sahadat di Baduy itu Adalah diartikan sebagai rangkaian kata-kata Atau doa-doa jampi-jampi Yang mana Pelaksanaannya itu Menggunakan kerama Atau Menggunakan waktu-waktu tertentu Misalnya Sahadat Kalau ada pernikahan Pakai sahadat apa Waktu menanam padi Pakai sahadat apa Jadi Sahadat di Baduy itu Mengerupa Atau merupakan Sebuah doa-doa Jampi-jampi Yang pelaksanaannya Sesuai kebutuhan Dan sahadat Dalam Sunda Wewitan Atau yang ada di Baduy Itu terbagi dalam Dua puluh Sahadat pokok Yaitu Sahadat kawinan Atau sahadat pernikahan Sahadat Wewitan Sahadat Tunggal Sahadat Batin Sahadat Kangjir Nabi Muhammad Sahabat Bawa Sahadat Sunda Sahadat Iman Sahadat Bali Sahadat Mesir Sahadat Banten Sahadat Santen Sahadat Sri Sahadat Imam Mahdi Sahadat Rahayu Sahadat Rasa Sahadat Umur Sahadat Pamuka Alam Sahadat Suson Dan Sahadat Bumi Alam Jadi ada dua puluh Sahadat pokok Yang Selalu digunakan oleh Masyarakat Adat Baduy Jadi itu Sahadat yang di Baduy itu Hanya merupakan Atau mengelupa Doa-doa Jampi-jampi Kalimat-kalimat sakral Yang penggunaannya itu Dilakukan Pada waktu Tentu Sesuai dengan Kebutuhannya Yang kedua Mengbaduy akan sambungkan Dengan pertanyaan Dulu Mengbaduy Mengbaduy Apakah orang Baruy itu Salat? Tidak Apakah mereka Puasa? Tidak Maksudnya Puasa Ramadan Apakah mereka Mengingat-mengat haji? Tidak Karena begini Mereka itu Mengakui Dengan keyakinan mereka Mereka adalah Keturunan Adam Yang mana Beritang jim Adam Atau Batra Cikal Yang mereka yakini Itu Tidak pernah Mewarisi Satu kitab Tidak pernah Memberikan Ajaran Atau perintah Untuk melakukan Salat Tidak pernah Melakukan Atau memberikan Perintah Untuk memberikan Atau pergi Menggah haji Makanya Mereka Mengatakan Kami Men Temenang Kawasa Parentah Salat Temenang Kawasa Parentah Munggah haji Temenang Kawasa Puasa Ramadan Kami Men Buka Kitab Ano Buka Kitab Makan Nabi Muhammad Jum Umatna Pan Etama Jilemah Diluar Batui Agama Sundawi Witan Agama Kanyang Adam Khususus Orang Orang Badui Dan Harus Dulu Semua Ketahui Juga Mereka Juga Mengakui Adanya Tuhan Yang Maesan Sang Yang Tunggal Batal Tunggal Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuai Dengan Kalimat Kalimat Pang Raksa Diri Kagustinu Mahasuci Nah Kalimat Pang Raksa Diri Kagustinu Mahasuci Ini Itulah Yang Menjadi Kategori Konteks Sahadat Orang Badui Kalau Dalam Muslim Itu Asyhadu Ala Allah Was Hadu Muhammad Rasulullah Nah Di Badui Juga Ada Kalau Kita Bilang Itu Sahadat Nah Disana Itu Ada Namanya Pang Raksa Diri Kagustinu Mahasuci Nah Seperti Ini Bismillah Irrohman Irrohim Was Hadu Allah Allah Was Hadu An Muhammad Rasulullah Sun Nga Ruh Hing Satu Nga Pangeran Nga Allah Nga 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 Bismillah Irrohman Irrohim Was Hadu Allah Hilah Hilah Allah Was Hadu An Nam Mad Rasulullah Sun Nga 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 Selain Ada Kalimat Pang Raksa Diri Kagustinu Mas Suci Atau Mungkin Kalau Kita Sebut Sebagai Sahadat Mereka Juga Mempunyai Doa Atau Jampe Jampe Yaitu Disebutnya Adalah Sahadat Baduy Dan Sahadat Sunda Sahadat Baduy Isinya Atau Kalimatnya Seperti Ini Pohaci Sang Hian Asli Ulah Geder Ulah Ruas Jak Kami Rat Nitipun Nitip Kanubuga Bumi Tema Kanubuga Desa Itu Satu Sahadat Yang Ada Di Baduy Sebagai Pengiring Atau Doa Doanya Untuk Suatu Kebutuhan Ada Lagi Sahadat Sunda Bunyi Dari Sahadat Sunda Tersebut Yaitu Ashadu Sahadat Sunda Jamah Allah Mansur Rasul Katilu Nabi Muhammad Kapatma Umat Muhammad Nucicing Di Bumi Angare Cing Nucalik Gina Alam Keem Nacacang Di Alam Paha Salamat Umat Muhammad Makanya Orang-orang Baduy Menyatakan Bahwa Orang-orang Luar Baduy Atau Orang-orang Muslim Di Luar Baduy Itu Adalah Saudara Muda Mereka Mereka Berpikir Bermikir Orang-orang Muslim Saudara Mereka Ya Baik Semuanya Demikian Tadi Ya Mungkin Sedikit Kita Diskusi Menjabaran Dari Sahadat Dan Sahadat Yang Dikataburkan Oleh Orang-orang Muslim Dan Orang-orang Baduy Jadi Ketika Berbicara Kontek Kapir Ya Sedikit Dirawat Sedikit Garis Bawahi Tidak Tepat Menyatakan Kalimat Kapir Ke Orang-orang Suku Baduy Karena Mereka Mempunyai Ajaran Buhun Itu Sesuai Keyakinan Mereka Dan Kita Pun Mempunyai Keyakinan Sesuai Keyakinan Kita Karena Disini Jelas Dalam Sunda Witan Juga Dalam Sahadat Baduy Ada Dijelaskan Kalimat Dalam Sahadat Sunda Itu Jama Allah Artinya Allah Itu Hanya Satu Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Orang-orang Baduy Mengakui Bahkan Seperti Yang sudah Dicontohkan Dalam Cuplikan Video Tadi Sahadat Baduy Apakah Ada yang Salah Cuman Cara Pengucapannya Hanya Berbeda Pengucapannya Setelah Bahasa Arab Dibuhi Dengan Bahasa Sunda Bukun Atau Sunda Wibita Tujuan Satu Allah Subhanallah Cuman Jalannya Yang Berbeda Apakah Mereka Murta Tidak Ada Kelimat Yang Murta Disitu Tidak Ada Ajaran Ajaran Yang Memurtad Contohnya Ajaran Misalnya Kalau Ada Satu Tidak Ada Ajaran Yang Mengajak Orang-orang Baduy Untuk Menduakan Tuhan Tidak Ada Tidak Ada Ajaran Mengajak Orang-orang Baduy Untuk Berusak Alam Tidak Ada Ajaran Orang-orang Baduy Untuk Menduakan Allah Atau Menduakan Tuhannya Silahkan Dicek Tanya-tanya Apakah Ada Orang-orang Baduy Yang Pergi Ke gunung Untuk Mencari Kesumihan Apakah Ada Orang-orang Baduy Yang Bertapa Demi Kekayaan Bahkan Justru Yang Banyak Apakah Mereka Salah Membaruy Tidak Bisa Mengiakan Atau Tidak Menidakkan Karena Yang Bisa Dan Yang Punya Hak Untuk Menyalahkan Menghukum Itu Hanya Allah Ta'ala Maha Suci Allah Yang Mempunyai Hukum Maha Suci Allah Yang Maha Mempunyai Keadilan Allah Yang Mempunyai Hak Untuk Menghukum Benar Atau Tidaknya Makhluknya Itu Kita Hanya Berusaha Mencari Jalan Yang Terbaik Untuk Mencapai Ridonya Terima kasih Banyak Sahabat Membadi Semuanya Denikian Tadi Obrolan Santai Kita Diskusi Santai Kita Dan Membadi Mengucapkan Terima Terima Kasi Kepada Semua Yang Sudah Support Channel Membadi Dan Jangan Lupa Like Comment Subscribe Nya Amat Membadi Tunggu Agar Ketika Ada Uploadan Terbaru Dari Bang Baduy Dapat Terkoneksi Langsung Dengan Dulur Semuanya Terima 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Salam Pasundan